Seorang pemuda nampaknya iri kepada tetangga yang sudah lansia karena ternyata kaya. Kali ini mencoba menipu dengan cara membuat surat palsu dan menjual tanah kepada keluarga tersebut. Pasang lansia bernama Tasir 65 tahun dan Rosiah 63 tahun tinggal di Banyu Asi, Sumatera Selatan. Mereka pun tinggal dengan anaknya Kartini 30 tahun dan dua cucunya Winarti dan juga Aryani. Rumah tangga mereka harmonis selalu menjaga keluarga satu sama lain memang dikenal sebagai pengusaha dan kini pensiun menjadi tua di rumah dengan mengandalkan beberapa tanah dan tabungan. Keluarga ini pun dikenal oleh warga yaitu keluarga yang baik punya banyak teman bahkan dikenal rajin beribadah. Di tempat mereka tinggal memang cukup padat penduduk. Keluarga ini pun bertetangga dengan seorang lelaki bernama Agus Mubarok 28 tahun. Rumah keluarga Bapak Tasir dengan Agus Mubarok pun hanya beberapa ratus meter dan beberapa rumah saja. Saling mengenal karena tetangga dekat satu sama lain namun nampaknya mereka tak akrab. Mubarok sendiri adalah seorang laki-laki yang tak bekerja bahkan kehidupannya dinilai sebagai laki-laki pengangguran. Dirinya memotor otak untuk mendapatkan penghasilan? Terdengar, tak belapa lama keluarga dari pasangan Tasir pun baru saja memenjual tanah senilai 600 juta. Mendengar kalau tetangganya ini banyak uang kini, nampaknya dirinya mencari ide agar bisa mengambil uang orang tua tersebut. Kehidupan Ahmad Mubarok dengan keluarga Tasir berbeda jauh. Kini dirinya ingin mencari keuntungan dari keluarga ini, Ahmad Mubarok pun memutar otak dengan cara dirinya akan menjual suatu tanah kepada keluarga Haji Tasim. Berharap kalau mereka pun bisa membeli tanah tersebut meskipun ternyata tanah tersebut adalah tanah bodong. Ahmad Mubarok tanpa semengetahuan pelaki tua ini membuat surat-surat palsu yang akan diperlihatkan kepada pasangan nansia ini. Agus saat itu membuat surat kepemilikan aset pengakuan hak atau SPH palsu. Agus langsung ke rumah kakek Taslin menawarkan tanah ke kakek Taslin. Dengan surat palsu itu sempat melihat tanahnya dan tertarik hingga akhirnya mereka transaksi senilai 300 juta. Percaya ke tetangga dan masuk rayuan sang tetangga, kakek Taslin langsung melunasi uang tersebut secara kes. Namun kakek Taslin yang biasa jual beli nampaknya curiga karena sebab beberapa hari tak ada kabar, kakek Taslin langsung mencari info tentang Agus. Bahkan ada beberapa tetangga yang kaget dan tak mengetahui kalau Agus punya tanah atau punya aset. Selama ini tetangga taunya Agus hanya punya rumah itu pun dari orang tua. Agus sendiri ternyata membohongi kakek Taslin yang akhirnya menyele dikit tentang siapa Agus. Ketauan ternyata Agus menipu dirinya, kakek Taslin pun langsung ke rumah Agus bersama para tetangga meminta uang tersebut dikembalikan. Sempat ada pertemuan dengan keluarga Agus namun ternyata hanya janji-janji belaka. Di tanggal 9 Mei 2016 mereka pun kembali bertemu dan saat itu meminta dikembalikan namun lagi-lagi tak ada uang hingga akhirnya Pak Taslin pun kesal mengancam Agus untuk melaporkan ke polisi secepatnya. Agus yang panik dan takut dirinya pun mencari cara namun tak mudah untuk mencari uang dan membayar Pak Taslin senilai 300 juta hingga akhirnya Agus pun memiliki ide. Agus mengajak teman-temannya tak sendiri mengajak 4 orang lainnya untuk merampok Pak Taslin bahkan untuk menghabisi keluarga mereka dan mengambil uangnya. Akhirnya mereka berlima pun menyusun rencana dengan membawa balok ke rumah kakek Taslin. Saat ke rumah sang tetangga dan dibukakan pintunya tak menunggu waktu lama mereka langsung membalok kakek Taslin dan semua penghuni lainnya hingga akhirnya tak bernyawa termasuk istri, anaknya dan juga dua cucu. Sesuai dengan instruksi Agus setelah melakukan hal tersebut semuanya langsung mencari harta benda untuk diambil. Setelah itu jasad mereka pun langsung dimasukkan ke karung putih dan diberi pemberat. Ternyata mereka berencana membuang ke sungai. Semua dilakukan agar gampang dibuang ke air. Mereka pun langsung memasukkan ke mobil dan mencari tempat untuk membuang jasad-jasad ini. Saat itu dengan mobil mereka memeparkan jasad-jasad tersebut di sungai Musi. Usai melakukan itu mereka pun kabur ke beberapa tempat berbeda. Bahkan Agus mengajak sang istri kabur ke pulau tiga hari kemudian. Tiga hari kemudian seorang warga menemukan karung di anak sungai Musi dan akhirnya membuka ternyata kaget. Karung yang dibukanya adalah jasad-jasad manusia hingga akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang bahkan warga pun sudah memenuhi lokasi tersebut. Pihak kepolisian membawa karung-karung tersebut berisi jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Meskipun karung-karung tersebut satu-satu ditemukan namun akhirnya terkumpul semua. Saat penyelidikan ada warga yang mengenali kaget Lasin dan Nyonya Rodiah. Akhirnya pihak kepolisian datang ke rumah kaget Lasin dan ternyata membenarkan kaget Lasin dan keluarganya hilang beberapa hari lalu. Tak menunggu waktu lama lagi pihak kepolisian akhirnya menyelidiki. Dari para tetangga dan keluarga menyebutkan kaget Lasin kini tengah bermasalah dengan Agus Pembarok terkait pembelian tanah. Akhirnya langsung mencari keberadaan Agus yang ternyata sudah kabur bersama istrinya. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mencari para pelaku. Setelah menyelidiki yang ada ternyata pihak kepolisian yakin kalau pelakunya tak mungkin satu orang. Tak lama pihak kepolisian pun berhasil mengamankan semua pelaku, lima orang pelaku termasuk di dalamnya Agus. Agus Pembarok pun mengakui perbuatannya karena takut dilaporkan pihak kepolisian terkait masalah tanah. Yakin tak bisa mengganti Agus Pembarok pun memilih jalan ini. Diamankan dan diadili Agus Pembarok sebagai otaknya dihukum mati, sementara keempat lainnya diponis umur hidup. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.